Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil lebih dari 100 tokoh nasional yang akan mengisi kursi di kabinet pimpinannya selama dua hari sejak Senin 14 Oktober lalu. Pembagian jatah menteri bagi sejumlah partai politik pun menjadi sorotan publik. Salah satunya partai golongan karya alias Golkar yang mendapat jatah kursi paling banyak di kabinet pimpinan Prabowo Gibran. Pada pemanggilan hari pertama yaitu Senin 14 Oktober, delapan tokoh politik dari partai Golkar terlihat mendatangi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara. Tokoh-tokoh tersebut meliputi elit partai Golkar mulai dari Bahle Lahadalia, Agus Gumiwang Karta Sasmita, Erlangga Hartarto, Wihaji, hingga Nusron Wahid. Selain itu ada pula nama-nama lain seperti Maman Abdurrahman, Dito Aryo Tejo, dan politisi perempuan Mutia Hafid yang turut dipanggil oleh Prabowo. Tak berhenti di sana, beberapa politisi Golkar juga kembali mengunjungi Kertanegara pada hari kedua pemanggilan oleh Prabowo selasa 15 Oktober. Nama-nama kader Golkar yang hadir meliputi anggota DPR RI Kristina Aryani, Bendahara Umum Golkar Diah Roro Esti, dan mantan Wakil Ketua DPR RI Lodewik Federic Paulus. Tak hanya Golkar, pembagian jatah menteri untuk Partai Kebangkitan Bangsa juga turut menjadi sorotan publik. Pasalnya, sejauh ini ada tiga tokoh politik dari PKB yang dipanggil oleh Prabowo, meskipun PKB bukanlah bagian dari partai pendukung dalam gelaran Pilpres 2024 lalu. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, menjadi tokoh PKB pertama yang mendatangi Kertanegara dan memastikan bahwa PKB akan memperkuat Kabinet Prabowo-Gibran. Ada pun elit partai PKB lainnya, yaitu Abdul Kadir Kading, juga turut memenuhi panggilan Prabowo dan disinyalir akan mengisi pos Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Selanjutnya, ada pula nama Wakil Ketua Umum PKB, Faisal Riza, yang dipanggil Prabowo pada hari kedua dan diprediksi akan mengisi kursi Wakil Menteri. Terima kasih telah menonton!